Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kita masih bermain Witcher 1 Ini kayaknya sebentar lagi udah mau tamat ya, kayaknya sih Karena di chapter 3 itu gak banyak quest, chapter 4 dan chapter 5 juga katanya lebih sedikit questnya Yang paling banyak tuh sebenernya di chapter 2, ini chapter 3 juga kayaknya udah setengah Jadi di video sebelumnya kemarin kita sudah mengetahui ada magic trash ya Dari batu itu loh, batu yang kita dapetin dari markasnya Salamandra yang digunakan untuk berkomunikasi Dan katanya orangnya ada di kota ini, disini nih Nah, magic trash, sekarang kita coba kesana ya, dan kita lihat ada apa disana Oke, kita langsung aja ya Mungkin masuknya masih datat belakang kali ya, coba, coba Disini kali ya Iya nih, ini nih kayaknya nih Radovid Wow, ini Radovid yang kita ngomong di kaca kemarin itu loh guys The Stern Halo lagi, Witcher Selamat datang, Radovid Tidak ada magic mirror di antara kita kali ini Aku sangat gembira kamu menemukan sanctuary Tris Merigold lentil hand, benar-benar? Kamu tahu Tris Tidak, bukan personally Tapi aku kenal Philippa Eilhart Dan itu seperti kenal semua kaca Aku ingin berbicara denganmu, Witcher Siapa ini? Kamu siapa? Bukan nama ya, bukan nama Good question But one with no simple answer I was raised at the Redanian royal court My father was murdered during the war with Nilfgaard Ever since I lost interest in toys I've strived to regain my heritage Find my father's murderers And introduce order to my lands Sadly, I'm surrounded by corrupt traitors Overly ambitious sorceresses And frustrated chaplains of the Eternal Fire From what I've seen, the upper crust in Temeria is the same Nothing attracts sons of bitches like power You wanted something? Familiar with these strange edicts in Vizima? I've heard about them They bear the royal seal, but some suspect fraud Tell me more It's just as Taller said Foltest didn't sign these I'd recognize his signature You know Taller? Certainly I'd be a fool not to know Temeria as chief of intelligence So Foltest didn't declare martial law? No I feel I should inform him of this Jadi bukan Foltest yang bikin martial law-nya ya? Siapa ya? Mungkin si duet-duet itu kali ya? Filippa siapa kita coba tadi? Karena dia ada ngomong Filippa Elhart gitu Siapa namanya kalau gak salah ya? Filippa Elhart ya? Siapa itu? selamat menikmati saya akan menemukan mereka di tempat mereka tetapi dalam perhatiannya, Tris pernah mengkhianati teman-temannya saya percaya Tris kata-kata-kata kita tanya ya, koneksi dia dengan Ada apa? apa koneksi Anda dengan Ada? saya berharap mempercayai dia untuk mengikuti kerajaan Redania yang akan memiliki kerajaan kedua kerajaan dengan bantuan Foltest, kerajaan kami bisa menjelaskan diri dari semua parasit yang berkelilingnya di sini Kemaria di não saya tidak menyebabkan tersebut di kesele� ketika tersebut mixedat mellipi rekaman kita 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 dan anda witcher, apa yang anda pikirkan tentang Foltest Dottor? ada Foltest Dottor ha 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 ha, apabila anda menemukan itu? nah, ada cara yang anda berbicara tentang Redania, Adda, dan ada ring anda jika ada di Redania, melihat Kota Raja. Selamat tinggal Selamat tinggal, Raja dia bener-bener Raja gitu ya jadi, dia tuh punya rencana untuk menikahi Princess Ada yang kemarin itu yang rambutnya merah yang kita ketemu di pesta makan malam itu ya tujuan dia untuk mempersatukan dua negara ini, jadi mereka bisa memberantas yang namanya pasukan pemberontak Skoyatel dan disini kita bilang tuh I've learned too much, kita udah terlalu banyak tau ya, berurusan dengan Raja itu bukan hal yang bijak gitu, ya udahlah kita pinggirin itu dulu untuk sejenak tindak ke kayaknya tinggal ini ya, the source ya yang Tris mendeteksi magic anomali itu loh, dan ternyata asalnya dari si Alvin ya, kita akan coba langsung pergi ke Alvin ya, kalo gak salah ada di hospital ya, hospital yang ada di temple quarter itu loh pasti namanya Senlebioda hospital kalo gak salah ya seperti yang gue kasih tau kemarin ya guys, jadi si Shani ini yang mengurus si Alvin dia gak suka, karena si Tris udah ikut campur lah dengan urusan dia sama si Alvin gitu, kan si Shani kan emang nurse ya, dia perawat jadi dia tau mana yang terbaik buat Alvin tapi karena si Tris, dia tau tentang magic, dan Alvin ini asal dari magic itu, dari magic anomal itu makanya, kayak mau mengambil alih gitu sih sebenernya si Tris, jadi dia pengen mempelajari dari si anak ini oke, kita lihat dulu deh di Senlebioda hospitalnya disini ditempatin di depan semoga aja tidak terjadi apa-apa ya dengan Alvin masanya ini masih kecil ada elder blood di dalam darahnya dia wow elder blood tuh kalo gak salah di Witcher 3 juga ada deh nah kan, cutscene kan apa? Leon disini Gerold, aku cari aku aku gak punya ide nurse, Nathala disini pasaran ini pernah pernah lihat dia lian dengan pasaran? itu mencari dandelion aku berjalan di sini untuk mencari Nathala berbicaraan ketika aku melihat dua orang yang lucu menunggu ini yang berbicara dan menang Mereka menyebutnya. Mereka menyebutnya dengan nama dia. Mereka itu Alpin atau Albin atau sesuatu. Sial, itu yang aku disini. Kau akan bangga dengan aku. Menyukur dengan bahaya-bahaya, aku memutuskan membantu anak-anak dan mengikuti mereka. Mereka menyebutnya ke rumah ini. Kau benar, aku terima kasih. Kau bilang. Kau harus mengambil aku denganmu kali ini. Ini adalah bahan-bahan. Sebenarnya, aku akan menemukanmu ke sana. Rumah itu di distrik non-human, ikuti aku. Waduh. Let's go, kita akan ikuti Dandelion. Ternyata teman-teman kita berguna juga ya. Let's go, Dandelion. Wah, gue kangen juga nih sama Temple Quarter. Sudah lama gak kesini. Aha, ini nih tempat waktu itu Assassin muncul nih. Ini di mana mereka menemukan Alvin. Bagus. Tunggu di sini dan jangan masuk sampai pertandingan berhenti. Kau selalu beritahu aku untuk menunggu di luar. Tidak. Sekali ini, aku akan masuk denganmu. Aku akan mencari genre baru. Balad proaktif. Aku gak mau kau sekitar saat aku mulai menunggu. Oke. Kau pikir poetri membutuhkan kematian. Kau gembira kau ada di sini. Semuanya akan baik-baik. Apakah mereka mati? Ya. Ya, Alvin. Mereka memberi aku kematian. Aku faham, Geralt. Bawa aku dari sini. Wow, itu banyak darah. Geralt. Dan ini anaknya. Lihat? Kamu akan berada tanpa aku. Ssshh. Mereka datang. Ambil anak-anak dan pergi kembali. Kamu mendengar mereka di luar? Sangat luar. Oke, aku akan ambil mereka. Tapi dimana? Ambil mereka ke Shania. Dia akan tahu apa-apa. Tris akan menakutkan. Tapi tak bisa risau tentang itu sekarang. Apa yang kau katakan. Tapi aku akan jauh menakutkan pembakar seorang pembakar jika aku bukanmu. Lepas. Oke. Aku akan tinggalkan anaknya dengan Shania. Aku akan membunuhmu! Kan kalau seserah gak bisa ngecek. Digit lagi guys, digit lagi. Yeh, kelar. Udah kan ya? Gak ada lagi ya? Harusnya gak ada yang masuk lagi nih. Sebentar. Kita ambil-ambilin dulu. Mungkin ada sesuatu dalam badan-badan dia. Oke ini udah gak ada apa-apa ya. Kita keluar lagi deh. Sekarang kita mesti ke Shania ya katanya. Tentang kita cek dulu. Ya. Ke Shania dulu deh. Sementara. Gue gak tahu apakah pilihan yang salah apa enggak ya. Tapi kan Shania kan medik ya. Dia gak biarkan aku makan suede. Hehehe. Apa itu jok? Dia gak mau bread. Ya udah deh. Ini ada barang-barangnya si Grandma ya. Apakah ada kues? Tuh. Grandma, pickles, and larp. Masuknya ke quest item soalnya. A puppy? Kau akan mendapatkan anjing setiap hari. Kau akan mendapatkan anjing setiap hari. Aku janji. Kau akan ke market esok. Udah kita gak bisa ngomong sama dia lagi. Berarti kita harus ngomong sama Shania ya. Ini dia Shania nih. Oke kita ngomong ke Shania dulu. Tidak ada yang baik, Geralt. Haripnya Alvin terus? Is Alvin terus? Ya. Dandelion membawa dia ke sini dan mengulangkan. Aku berharap denganmu. Aku tahu aku dapat melakukannya. Aku makasih daripada ni tersenyum aku. Aku kemampuan yang kuh quiero buat dia ke saya. 1 keakhir. Return ke gurih itu. Dan beritahu dia kalau anaknya masih tinggal bersama aku. Setelah perبatan secara sama sekali. Keput masa kamu kembali, aku mungkin menunjukkan semua magi saya sendiri. Oh, dia punya magic juga. Well, jika aku harus. Baiklah, aku berjalan. Aku tahu aku bisa mempercayai denganmu. Aku sudah memberikan banyak pikiran untuk masa depan. Untuk kita. Shani. Aku seperti itu. Aku tidak bisa membaca pikiranmu. Jadi, jika kamu ada apa-apa untuk beritahu aku. Shani, aku harus berfikir. Aku tidak normal. Berhenti bermain mutan alienasi. Aku mencintai itu. Ambil waktu untuk berfikir. Dan apabila kamu memutuskan, Kamu bisa memberikan kisah simbolik. Sayang ring. Shani. Tidak ada kisah juga berarti sesuatu. Aku akan menunggu. Aku menyukaimu, Geralt. Geralt, bagaimana Alvin? Dandelion, apakah kamu harus memutuskan kisah? Tidak tanya. Ada sesuatu yang memutuskanmu? Dia hanya... Aku tidak tahu lagi. Mari kita pergi. Tidak bisa berbicara tentang perempuan. Tidak ada kisah. Zoltan dan aku setuju makan minuman hari ini. Dwarf mercenari dan trubador yang mengerti semua wanita di tempat. Aku tidak bisa memilih perempuan yang lebih baik. Mari kita pergi. Hai Zoltan. Selamat datang Dandelion. Geralt. Tidak. 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 Aku menurutkan disonan dengan kisah. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Kita salah, Geralt. Kita hanya teman-teman. Dan teman-teman yang membantu. Kau akan lihat. Kau akan makan minuman. Dan kau akan tahu apa yang harus dibuat dengan Shani. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah pada kisah. Tidak ada makanan kedua untuk desde. Ia bersalah. Bagus. Selamat 매� Script. Tidak ada akhir sekali kebelos. Terima kasih telah menonton! 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 Salamandra I understand Hey, Grandmaster himself is going to present the metal to me Yes? I have a proposal Will you help me destroy Salamandra? Will you help me destroy the Salamandra? How? I have powerful friends who know how to destroy it Is this some political plot? Siegfried, you trusted me at the bank Okay, any details? The new Narakort tavern Come by tonight Alright Wait for our signal Enough for this Nah, ada Unforgiven ya Gua akan ngomong ke Tris lagi, akhirnya Ternyata gak stuck ya WSS sebenernya ada Unforgiven Cuman gua gak tau, maafkan gua ya Kita lanjut aja berarti ya Kita akan ngomong ke Tris lagi Dimana Tris udah marah sama kita, yaudahlah ya gapapa Habis gimana ya Ya sudah lah Tris, maafkan aku Ternyata 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 I'm ready Let's go I'm ready Let's meet at the new Narakort I'll inform the interested parties How do you know who? I'm a sorceress, remember? And you think so loud I can't help reading your mind Bahaya ya Yaudah kita langsung aja ke Narakort Ini hujan deras banget Epesku sampe ngedrop loh ini Alright, kita sudah sampai ya Kita langsung ada buru-buru Kelarin ini nih Masuk ke chapter 4 Kita ke chapter 5 Langsung tamat Wow, ada Vincent Mace Kau berbahaya Apa? Kenapa? Militia mengajari dari pertemuanmu Salamandra mempunyai penyelitian Kau harus pilih Tidak, aku tidak Aku harus berbicara dengan orang lain Salamandra akan berada di sini Jadi aku akan menemukan mereka Kau lari Kau marah Kau marah? Aku tahu kau tidak akan berbicara Aku bahkan mencapai Jangan lalu Jangan lupa Jangan lupa Kau juga Werewolf Kita sudah jadi teman Vincent Mace ya Wow, dia berubah Bapak Kau akan bertarung dengan Werewolf burung kita berfungsi berdua tidak sepenuhnya kekejangan aku biarkan Vincent hidup manusia yang mati dunia yang berubah monster yang lebih berbahaya bentuk kristek, slavery, banditry unpunished werewolves are no longer the enemy no longer the evil lurking in the dark a dark avenger, keeper of peace the world's changing and Vincent's a decent werewolf i mati, i mati Vincent ternyata baik ya gak semua monster tuh jahat guys tenang Vincent kenapa kamu berubah lagi jadi manusia aduh ini ifrit susah ya kaliannya Vincent tenang kita sudah menang oh udah udah kita naik ke atas sekarang ya kita dijagain Vincent loh mantap sekali save dulu, save dulu takutnya ada apa-apa lagi di atas let's go takutnya di atas ada si salamander lagi gerald, kita akan menang kenapa? aku takutnya mencetaknya apa-apa? aduh ini jelasnya bisa berkongsi kita akan menjelaskan Vizima dari kakak ini sekali dan selama-sebut kesalahan yang terjadi antara memberi aduh tapi aku pikir kita sudah jelas tentang apa yang kita lakukan kesalahan? tidak masalah jelasnya kita akan menjadi kembali ke tempat Tris akan telepon kamu dan Siegfried ke basi salamander kita akan mencetaknya untuk malam ketika? masih perlu mencetak quiet aku mendengar langkah aku mendengar langkah aku mencetak pintu terluka open up di nomor King Foltest dan The Flaming Rose si Dewet itu Dewet traiterus monc sebuah profesi kita aku tidak melihat masalah ini Siegfried aku tahu kamu berkongsi dengan kakak itu kamu sudah selesai Tris bolehkah kamu berkongsi sekarang? apakah itu mudah? ini mungkin hanya kesempatan kita akim baga hara aku tahu malam ini yang kembali ke Sup ketika di telepon aku berkongsi ke tiga kamu mencetak Siegfried Sup mungkin uh dark ambra der hadrin langsung teleport kita kabur kabur langsung ke salamandra bagus dong mantap sekali wuet kalian tidak bisa melihat apa pun gue akan minum cat nah tempat saya tris sudah melakukan ini sekarang namun lebih baik di sini di tengah kita bisa tahan ini tidak? berhap jangan 严oup mati! 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 bang! bam! udah gampangnya kalian salah, mandres! dari kita hampir ga berkurang cuy oh iya sebentar! kita akan... pedang kita! kita tajermein dulu ya aha! let's go! kita akan liat lagi.. ini tempatnya besar lagi ya Banyak-banyak koridor seperti itu lagi, ya sudah lah. Wow, ada Siegfried! Ya, 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 let's go, let's go! Siegfried? Buka gate dan biarkan order di dalam. Di mana Triss? Dia berdiri di belakang untuk menghadapi lunatik Dewet. Tapi dia menemukan al-zor sebelum teleporkanmu. Ah, al-zor? Anak yang kuat, dari buku yang kau temukan di swamp. Anak, aku tak ingat menghubungkannya. Kau akan mengambil seluruh base sendiri? Ada ide? Salamanders menggunakan portal magik untuk masuk ke base mereka. Maksudnya, magik Elvin. Boleh kita menggunakannya? Kedua-kedua mengaktifikan oleh batu magik. Ada sesuatu yang seperti di dalam buku, ke arah kanan. Tidak. Tidak. Bakar dulu, bakar. Api? Kok dibakar pakai api? Gimana sih ini, Witcher? Sebentar. Leveret ini akan selesai. Ya, udah. Kelar. Dan kita harus ambil batu ini ya, katanya ya. Oh, ada yang ini nih. Alvaro portal namanya. Eh, kita harus ambil ini nih. Stone of power, nah. Udah ya harusnya. Oh, ada sesuatu disini. Ini gimana masukinnya? Uh, Azhar Zepet! Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Mana ada lagi? Wah, dateng lagi dong. Oh, ini Alvaro portal. Kita mesti ke Alvaro portal, guys. Tentu saja bisa. Ini, kita mesti ke Alvaro portal ya. Ada yang namanya Alvaro portal disini. Gue baru tahu nih. Nah, kita aktifin nih. Pakai batu ya. Magic stone. Dan dia akan bangun. Mantap. Boah, arminya masuk semua cuy. Mantap gitu dong. Kita dibantuin ya. Bagus, bagus. Arminya sudah datang. Kita akan siap melawan mereka semua cuy. Tenang, tenang. Wuh, kita akan ngomong sama dia sekarang. White Wolf. We've been expecting you. I see we're all here. Good. We can resolve this. Ha, I underestimated you in the swamp. But you won't surprise me now. Even Siegfried of Dinnell would follow you into fire. All is aligning with the grand plan. Should you demonstrate wisdom, you'll see it realized. What if I refuse? Witches are simple and sentimental. Who are you fighting for? Who are you fighting for? Foltest? A monarch with more sins on his conscience than professor has words in his vocabulary. Foltest impregnated his own sister and let his offspring eat the city's inhabitants for years. Furthermore, during the war he allowed Nilfgaard to plunder and torch neighboring allied kingdoms. Your point? If not Foltest, then who? The lodge of the sorceresses? You know not what those bitches do to influence post-war treaties. The resettlement, deportations, the unresolved matter of the Scoia'tael, and others. Your dazzling conclusion. Salamandra is not evil, not more than those with the will to shape their fate. If Salamandra is not evil incarnate, then what about Javed? The sword, immorality, rape, murder, treason. What would you call this creature? The future, evolution, or destiny? Screw the future! I'd rather fight a nightmare even if it's hopeless. You won't surprise me this time. Now, die! How to fight you in the army? melawan Azhar Javed eh 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 kita gak usah gerak dia kabur lagi dong memang benar-benar penakut mereka ini Javed crumbled in the swamp he could easily have destroyed me and made off with the spell book he lost it fled Javed alzur's shield worked beautifully Javed ran leaving the professor behind okeh sekarang kita akan melawan Profesor ya kita harus membunuh Profesor ini karena dia membunuh temen kita ya Leo Gerold are you well what happened you got hit hard the sorceress must have cast a protective spell alzur's shield Profesor escaped and the barrier blocks our path i'll find him tersebut mana dia Profesor tadi lari kesini kan wait kita minum Swallow dulu deh Swallow kita udah habis cuy aha itu dia Profesor tuh kita gak bertarung melawan Profesor ya oh oh banyak banget ini worker worker tenang tenang, tenang waduh 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 kita kelarin dulu yang kecil-kecil ya kadang geselin nih ntar Eh, Profesor! Saatnya kita berurusan dengan kau. Wuh, Azure Shield ya? But your creators erred. Know how? Enlighten me. They failed to strip you of emotion. You were meant to slay monsters without making judgments, philosophizing, or nursing doubts. You're ineffective. Well, this ineffective, doubt-ridden, historical freak is about to kill you. Let's dance! You've triumphed. Go ahead. You're invaluable. You're invaluable. You're invaluable witcher awaits. You have what you wanted. Show mercy. No, no, no. Never hurts to ask. So you can parry arrows in flight. Ha ha ha. Wuh, apa itu? Kabur lagi dia. Waduh. Bener-bener pengecut ini. Kita jatoh. Woh, woh, woh. Oh my God. Pingsan dong. Woy, enggak. Jago bener. Oh, itu Profesor ya. Mati juga dia udah. Akhirnya dia mati ya. Hehehe. Woh, what is that? Apa ini? Woh, dia dimakan guys. Eh, apa nih? Oh, kecowak! Waduh. Bangar, 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 bangar. Loh, ilang dia. Loh, dia ilang. Ilang dia. Apakah dia... Oh, itu. Suara yang kita denger di kemarin itu loh. Ternyata itu. Ini Profesor udah mati ya. Hancur badannya liat lah. Buset. Nah, ngelawan ini nih. Kecowak nih. Oh, oh, oh. Oh my God. One hit? What? Support. Aku bisa coba toppling untuk block pasang. Ah, kita mati juga. Oh, bener. Kita mesti jatohin ini ya ternyata ya. Oke, oke, oke. Jatohin itu di atasnya dia ya. Siap, siap, siap. Kita harus tunggu dia ya. Yeay. Nah, kita mati juga. Wow, dia kuat banget guys. Jatohin, jatohin, jatohin. Langsung aja deh. Dia gak bisa dibunuh ya. Kita lari langsung. Kita lari, 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 lari. Ini. Kita harus lari ya. Gak bisa ngelawan ini mah. Oh, oke. Oh, gimana nih? Menang. Menang, guys. Kalian lihat. Wow. I should gut the Kikimor. If the professor had any valuable information, it'll be in there. Wow. Ini ya, kita bisa ambil sesuatu dari dia. Kayaknya kepalanya yang bisa diambil nih. Kikimor Queen namanya. Waduh, banyak banget tuh. Profesor Report. Ada sesuatu nih. Tunggu, ini banyak banget barang. Kita gak bisa pakai. Aduh, ini buang aja deh. Oke, dia udah kalah ya. Kita sudah membunuh. Nomor Queen ya. Sekarang kita akan kabur. Kesini. Tiba-tiba ada jalan. Ini guanya mau runtuh kayaknya ya. Ayo cepet-cepet kabur deh. Loh, tembusnya di Dyke ternyata. Oh, mereka tuh markasnya di Dyke. Waduh. Waduh, ada apa nih? Ada apa ini? Prinses Ada, ada apa ini? Oh, dia tuh dia juga. There's no matter what I can say. Oh, dia tuh dia. Tengah macam keemang ga katanya. Ibrahim. Oh, dia tuh dia. Dia tuh yang berkhianat ya. Oh, dia tuh dia. Oh, dia tuh dia. Tengah keemang ga lah. Kau tidak berubah, dan kau tidak akan menghentikan aku. Aku mengundangkan kau ke mati. Penyakit untuk dibuat sekali. Kau Tuhan. Maaf, Geralt. Ketua-ketua tidak pernah tidur. Sebagai penyakit, aku mempunyai kekuatan yang terakhir. Satu kisah terakhir dari kau. Satu kisah terakhir. Tapi kisah terakhir adalah kustoman yang terakhir. Jadi saja. Kau berharap, Witcher. Dia sudah diperlukan. Seseorang akan bayar untuk ini. Wuuu, mantap nih. Oh! Kita jatuh di antar-berantar ya. Gimana ini? Kita jatuh di antar-berantar ya. Ya. Siapa namanya nih? Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Kau mempunyai rambut. Seperti setiap ayah. Kau buruk. Tapi aku suka. Itu beruntung. Aku tahu semuanya. Tanya aku. Oke, kita tanya lagi. Tempat apa ini? Ini tempat. Di luar 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 di luar. Alina, the village chief's daughter, will soon marry. For gold, mother says. Right. Mother also says Alina's sister Selina yearns for Julian. He's Alina's fiancée who lives at the inn. What does yearn mean? She really likes Julian. Oh! Then Julian yearns for Alina. Selina yearns for Julian. And Alina likes Julian's gold but yearns for Adam. Adults are stupid. Undeniably. I know everything. Ask me. I saw a city. Kota apa itu? I saw a city. The submerged city of an ancient race full of treasure and monsters. Now the fish people. I fear them. But the statue of the lady seems jolly. I'm losing track. And I sometimes take fish to the sick and poor elves when the fisher king catches them. And on the island you can meet the lady. More beautiful than Alina. She yearns too. I'm completely lost. Stupid adults. How can you take care of us when you don't understand and you're always yearning? Is the shore safe? Is the shore safe? Yes. Sometimes those evil fish people creep out of the water and drive off the funny fishmen. I hide under the fishermen's hut. Browners. Clever. Of course. Take care. Tadádá. Udah ya. Kita ada등mana nih? Lexide namanya. Haaa. Tempat baru ya. Oke. Temen-teman. Sampe disini dulu. episode kali ini kita sudah menyelesaikan chapter ketiga ya, kita sudah mengalahkan profesor, kita mengalahkan monster juga ya, kiki more queen lalu kita di teleport sama tris kayaknya pindah kesini, waktu kita mau di jebak sama prinses ada yang udah kita selamatin di awal-awal ya, kurang ngajar memang dia, oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye, ciao sub indo by broth3rmax